Assalamualaikum ketemu lagi di channel ragilmurti seperti biasa di video ini aku bikin ide cemilan sekaligus ide jualan yang modalnya sedikit dan buatnya simple cocok banget dititipin di warung atau di tukang abang sayur keliling penasaran gimana cara buatnya yuk simak videonya sampai selesai dan ayo kita bikin sama-sama tapi sebelum lanjut video jangan lupa tekan like share dan subscribe terima kasih pertama siapkan bahan semuanya sudah aku tulis di deskripsi kalian tinggal screenshot aja pertama kita siapkan wadah dan juga saringan tepung kita saring tepung terigu soda kue dan juga baking powder jangan lupa kita masukkan coklat bubuknya ini kita saring dulu semuanya supaya gak ada yang berkirindil dan hasilnya lembut ya teman-teman masukkan gula pasir kalau udah kita masukkan 1 butir telur kemudian masukkan air lalu kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata dan gak ada yang berkirindil ya teman-teman oh ya buat teman-teman yang baru mampir di video ini jangan lupa ya dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe serta nyalakan notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan resep masakan dan ide jualan menarik kalau udah terima kasih ya setelah semua bahannya sudah tercampur rata kita panaskan teflon gunakan api kecil aja dan ini udah bener-bener panas ya teman-teman lanjut kita masukkan 1 sendok sayur adonan kita tunggu adonannya hingga berpori seperti ini dan ini kita wajib banget pakai teflon yang anti lengket ya dan ini adonannya sudah mulai berpori kayak gini ya teman-teman kita tunggu hingga agak kering nah setelah kering kayak gini kita bisa angkat kemudian pindahkan ke piring kemudian untuk isiannya teman-teman sesuaikan aja disini aku pakai selai coklat secukupnya jangan terlalu banyak biar nanti bisa ngetutup kemudian aku tambahkan parutan keju sedikit aja kemudian kita lipat kayak gini dan untuk pinggirannya kita tekan-tekan supaya menempel ya teman-teman ini karena aku bikinnya itu gemoy jadi untuk kanan kirinya gak bisa ngetutup ya teman-teman jadi kita satukan aja atau kita rekatkan bagian tengahnya aja seperti ini untuk hasilnya kayak gini ya teman-teman lakukan semuanya hingga selesai satu resep ini menghasilkan 10 peaches ini ada yang udah dimakan dan untuk lebihnya sedikit banget jadi bentuknya kecil kayak gini untuk packingnya teman-teman bisa pakai plastik OPP ukuran 10x10 kita lipat kayak gini kemudian kita rekatkan dan biar makin menarik teman-teman bisa beri sticker label kayak gini oh ya kalau teman-teman mau bikin banyak teman-teman bisa kalikan aja dari satu resep ini ya kalau untuk harga jualnya teman-teman sesuaikan lagi aja sama besarnya modal di daerah masing-masing oke teman-teman ini dilanjutkan bungkusnya hingga selesai cara buatnya simpel banget kan tinggal diaduk-aduk kemudian dipanggang udah jadi deh jadi aku rekomendasikan ke kalian buat yang masih bingung pengen jualan apa ini aku sarankan kalian bikin ini kemudian dititipin di tukang abang sayur keliling oke teman-teman sekian video resep kali ini terima kasih yang sudah menonton selamat mencoba dan semoga bermanfaat jika kalian suka resep ini silahkan share ke media sosial kalian terima kasih bye bye selamat mencoba